selamat menikmati dilingkari benda langit jadi yang termasuk benda langit dilingkari disini ada matahari ada bintang ada pelangi pensil, papan tulis kursi, awan kemudian apa namanya ada meja yang termasuk benda langit anak-anak tugasnya melingkari disini perintahnya menggunakan pensil berwarna tetapi Miss Ima menggunakan pensil biasa kalian menggunakan pensil biasa juga boleh Miss Ima hanya akan melingkari satu contoh di benda langit disini yang akan saya lingkari adalah pelangi selanjutnya kalian melingkari sendiri belajar melihat mana benda langit kemudian dilingkari nah selanjutnya anak-anak tugas kalian apa namanya menebalkan angka 1 sampai 4 bercerita bagaimana apa namanya manfaat air ya tadi kalian juga sudah membuat api unggun ya untuk merebus air anak-anak disini ada gambar mama mengambil air dari keran kemudian menyalakan kompor yang ketiga karena sudah mendidih membuat teh ya membuat teh di kelas nah kemudian minum wah anak-anak harus bisa membuat sendiri ya belajar membuat teh sendiri ya oke disini mas imam mau menebali angka 1 ya sambil bercerita 1 mama mengambil air dari keran dimasukkan ke dalam cerek ya yang kedua air direbus di atas api menebalkan di atas kompor angka 2 yang ketiga ya air sudah mendidih dan membuat susu atau teh menebali angka 3 yang keempat nah sudah diminum angka empatnya ditebali pelan-pelan supaya hasilnya fokus oke kita sudah belajar berdoa dulu ya Tuhan Yesus saya sudah belajar terima kasih untuk penyertaanmu dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin terima kasih Terima kasih.